wih udah dateng anjay handok kok mau park mx lagi nih nih yang mau nanya progress mx dulu orang-orang udah nanya dulu kan tuh ayatnya udah dateng oke guys selamat malam nah ini akhirnya gue ngonten juga udah lama udah ada 5 hari ya apa seminggu soalnya kemarin kan libur juga idulata terus si hanhan pulang kampung kan ke rumah istrinya di Tegal nah ini terus tadi gue lagi main CS siang-siang tiba-tiba ditelepon sama handok kok diomelin gak tuh main CS dulu ganti sini ke bengkel nah ini jadi gue pengen otw kesana tapi kayaknya ini mau otwnya ke tempat koajon dulu deh disuruh mampir ke tempat Nens kenal kot koajon Nens oke lah langsung kita ketemu di sana aja di tempat koajon di tempat koajon awangnya gak ada ya mam awangnya lagi dirumah iya pesenannya dari India sekarang dia perindavan mau kemana kan bengkel pancay oke guys ini jalan mau ke bengkel karena ada tadi orang perindavan nelfon tapi si hanhan juga gak tau mau bikin motor atau mau ngapain tadi padahal niatnya mau makan kerang dipeluit jadi gak jadi deh tapi penasaran juga nih orang perindavan mau ngapain kita ikutin aja terus guys udah dateng oke guys udah lama banget gak ke bengkel nih jadi kemarin hanhan juga pulang kampung kan ke tegal pas kurban ini baru gak bengkel lagi jadi gue baru main ke bengkel juga kita jalan-jalan aja lah ya gue juga bingung mau bikin konten apa ini lagi masih prepare motor buat IDC kayaknya oh udah bang ade sih nih jeffrey nicole ini motor sanmori banyak bener ini MX 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 pro street tapi baru 180 cc wah ini ada modif dari om gg redbull jadi begini ganteng bener deh catnya tanknya pindah ke depan tanknya pindah ke depan motor si andy sanmori ini ada zelix standar bebas mas sanmori ini yang banyak nanya serpiko hijau punya odi ada mas bisu ini ada mas han ini ada mas asep mas asep ini ada apa tuh uang 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 ini foto jaman dulu ini ada boskin bos repair apa bos harian punya siapa punya ada aduh gak banyak sate standar bebas sanmori sanmori oh sanmori hah sep provos provos hahaha beneran sep itu yang provos oh anjay provos main motor ya tuh dengan tanaman nanti itu dah jadi kayaknya aku hai pake masuk satu tempat tempat orang Cirebon orang Cirebon? iya anjay jauh ha? bos kentang bos kentang? oh bukan bos telor nih hahaha ada yang cair ada juga hahaha amin dong amin amin iya aja nih Bandung iya aja spek apa nih dapet standar bebas? enggak? enggak tahu speknya enggak tahu standar bebas, taruh putih, spek gahar hahaha spek gahar spek yang dipilang hahaha RAM nya berapa sih dong? RAM RAM nya 4 RAM nya 4 4GB iya 4GB lemot tau iya makanya iya itu kayak noloknya ya amin celarnya seksi banget nyeplak banget hahaha hahaha enak nih sebenernya motor-motor tanmori guys buat dipakai jalan-jalan minggu ini spek ngeri juga loh iya veloknya OZ OZ bener gak sih? iya anjay addon juga ini karbu PWK 28 itu disc Brembo juga iya ini warna yang ikut apa? inget kayak punya koleo ya leonard ilo red ruby bukan ini sama yang mayora kalau siapa? kan rumahnya di mayora, belakang mayora koleo bukan yang mali terlalu enak apa ya? stabilizer black siap tinggal kurang ini dong nih speedometer oke tinggal nunggu akan tinggal nunggu akan? iya cdc bener bener berarti apa tim manik? iya masih sama unyil sampe sekarang ya masih ini gua disini disini pisah apa dipencet? ha? ini mau disini mau disini ini motor siapa emang? motor ada orang itu kan orang ini warnanya ori emang orinya begini? eh? jete iya makan candy mas gara mas candy yang susahan susah ayam wah ini gudang ini sekarang udah lebih rapih tadi ya berantakan tuh mesin-mesin udah dijajarin jadi hahaha langsung salah tinggal sih Cep gila ini gua baru tau udah ngobrol ternyata iya si Ocep ini abangnya kotik suspension bapaknya legend juga mekanik apa motor diri? mekanik hans hans motor hans surya motor hans surya motor yang jalan panjang abangnya HDR hans rekenalpot yang gua bikin nalpot RNG abangnya siapa? abangnya dia kenapa? oh abangnya dia dua nih yang satu kotik satu kenalpot HDR dia tiga besoran nih laki semua tiga-tiga gede di motor semua ya? gede motor dari sampe bapaknya tau aja lu Cep hahaha oh Cep pucing gile legend-legend semua berarti ya ada atau masih ada Ci? masih sekarang di poris oh di poris indah tadinya di kapuk oh satu lagi kalo yang kotik suspension tuh siapa namanya? ee kotik oh namanya emang kotik namanya mas siapa dah? nama aslinya? nama aslinya kotik Yosep eh siapa? Yosep Adi ya? kotik nama aslinya Yohan Yohan oh Yohan 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 sama Handri itu yang mana? Tuan siapa? Tuan Handri oh Tuan Handri paling pertama kedua kotik ketiga dia oh tempatnya kucing hahaha kucing ada masingnya disayang kucingnya si oh Cep sekarang usahanya apa? ngechat? ngechat ngechat ya? chat dimana? ha? chat dimana Cep? di rumah di rumah di rumah apa nama tempat usahanya? apa? masih di bengkel bokapnya oh masih di bengkel bokapnya oh gabung gabung emang bengkel bokapnya masih ada? masih sampai sekarang kucing itu kalo kualonso kan ngelewatin Hans Surya itu? iya oh keren sekeluarga dia anak motor baru anak motor sejati nih kan main bokapnya dulu si Hansnya itu kali? kalau Hansnya apa namanya? Pacinko iya apa sih? dulu di iya iya di kota ya dulu ya pindah ke Pacinko bener? iya bener iya anjir gila berarti Pacinko legend bapaknya ternyata terus pindah ke kapuk dari kapuk baru pindah kesini sama belajar jadi bokapnya dulu joki juga? enggak bikin motor ya bikin? oh mekanik oh satria dia jagonya dulu satria dua atak gila satria dua ataknya begini lapangnya dulu motornya lu tadinya pengen belajar? belajar gak boleh oh mamanya gak boleh? belajar di joki mati lu ntar katanya gomeling gue gue kemarin lagi bahas video-video perjalanan jaman dulu seru juga sama si Sabta boleh juga sih ke tempat bokapnya dia nih dulu sejaranya banyak iya legend serius gue gak bohong tapi gak pernah main ninja ya? gue gak tau soalnya dulu gak ada ninja dulu tuh satria aja oh eric jetnya kenceng? eric jet ya dulu eric jet eric jet lu seorang cowur oh eric jetnya dulu kenceng juga iya 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 gini sekarang ji lu lagi ngapain ke bengkel ji? tadinya mau ngambil motor ke kabel setan eh motornya belum jadi gitu motor lu masih di rumah koindra sama herek rtp biarin gak kenalan dulu dia tuh terus program apaan ji? apa tuh? ke depan? setelah raja terakhir ditumbangkan progres ke depan progres ke depan kenceng ini lagi naik spek di kabel nih di kabel dulu oke terus sasis gue lagi bikin oh lagi bikin sasis bikin sasis terus sama mungkin agak direbahin kali pokoknya seri aja oga hek seri aja oga direbahin apa derajat mesin? derajat mesin anjay niat ini mau dan ini gila lebih tidur? lebih tidur pairing pun bikin buta anjay pairingnya bikin buta terus sok depan ganti s26 tapi tetep di standar bebas mesinnya? tetep di standar bebas bertahan kalo ko open nanti ji lu gak enak sekarang gak bisa ikut sanmori motor lu ji jaman dulu nih kita ide wawal-awal ya sanmori lu turun udah ketinggian spek sekarang standar bebas nanggung speknya ya? iya regulasi ngehe deh gue salah bikin motor gue kayaknya cuman bisa buat liaran sama bodhisa doang iya bodhisa masih ada iya bodhisa doang bodhisa tapi ketemunya kayak lu kemaren 59 open beneran liaran juga udah gak ada temennya kita iya tanggung harusnya 155 apa 59 open dah ya? iya 155 tuh sanmori 155 tuh regulasi IDW tuh harus ada water harus ada pompa oli sok standar waduh itu mah bikin mesin baru lah lu ya kalo mau 155 gak kayak waktu pertama sanmori diadain itu enak banget emang kenapa masih bebas? standar bebas boleh? enggak CC nya 155 tapi pompa oli gitu-gitu boleh gak pake? pompa oli boleh gak ada makanya gitu kan masih ini udah gitu bahan bakar run 98 ya? run 98 iya pertamak turbo pertamak turbo masih apa? tapi di IDC sih dibebasin kemaren masa sih? iya IDW baru dituangin nih mau start pertamak turbo nya bikinnya? hahaha ya 155 tuh gue pengen sih bikin lagi cuman aduh ngeliat budget merinding juga sih hahaha ji lu gak pengen itu ji? bikin motor-motor kecil? gak ada niat gak ada niat kalo gak bisa kita bawa sendiri gak enak ya? iya bener lu sama kayak gue ji hahaha kalo misalkan ada yang nantangin itu siho ji gak bisa bikin motor kecil main aja motor ini nya gue tinggal nunjuk motor siapa yang mau main? nantangin hahaha iya kan? banyak motor banknya wad iya iya bener oke lah sukses terus siap mantan raja terakhir akankah kembali menjadi raja terakhir? kita buktikan kita buktikan kita buktikan mantap sukses ji yuk anjay kiata bak di d di di anjay handok kok mau prek emek lagi nih yo coba makan Dugun jangan heb Iya. Sagi yang dulu kita tulisnya ngalang ini. Walaupun tetap. Boleh. Sampai selamat menikmati. Sampai selamat menikmati. Langsunglah. langsung pk itu challenge lu yang ngantangin gua lu nggak mau challenge-challenge lu bibirnya hitam banget nih wuih ini yang seru nih lagi mau ngeplak-ngeplakin barang MX nih nyobain pasang piston ngukur-ngukur apa yang mesti dibubut mantap ini yang mau nanya progress MX dulu orang-orang udah nanya dulu kan tuh ayatnya udah dateng bud wuih nah ini ini injektor TB ini jadinya injeksi dulu guys bangunnya karbon nyusulan apa ntar langsung ada dua mesin injeksi dulu injeksi dulu wuih inteknya injeksi ini dipasang boltnya lu ntar TB pake Velo dong nih TB belum ada nih bawa mesin yaudah nih mau didoain dulu di rumah oke guys selamat malam jadi ini udah jalan pulang gue jadi itu kalian bisa lihat sendiri yang banyak nanya progress MX sampai mana jadi itu tadi terakhir mesinnya dibawa pulang sama Anhan soalnya besok pagi mau dibawa ke tukang bubut urusannya ya pasti urusan mau masang blok gedein boring karena boring bloknya belum sampai 76 jadi pistonnya tuh kalo gak salah ukuran 76 deh boring bloknya tuh cuma 75 gak gedein itu terus urusan apalagi gue gak tau di tukang bubut jadi itu yang kalian denger sendiri ya dari si Hanhan jadi bangunnya MX injeksi dulu baru karbon nanti atau bebarengan gak tau suka goib soalnya Anhan tapi jadi 2 aja yang satu karbon modul senyap kita gak tau kan jadi kelasnya ntar FFA 3.5 itu ya FFA 4T 3.5 tapi rata-rata kalo di apa IDW IDC yang outlaw 500cc juga pada pakenya motor yang 3.5 juga sih gak tau belum ada yang bikin kali orang bener-bener sampai 500cc gitu MX ada gak sih kalo ada susah juga kayaknya tuh berangkatnya motor kali terlalu liar kali 3.5 aja udah susah begitu apalagi 500cc terus yang MX200 juga tadi rencana yang apa prostrate yang motor Sanmori rencana mau dibangun tapi itu CC nya masih masih 180 sih tapi Hanhan katanya pengen coba Dino dulu coba-cobanya dulu ini kan baru mulai ngerabam patak lagi agak janggal tadi ngeliatan Han gitu ya megang kunci-kunci buat ngerapin patak tadi kayak apa geser topnya lucu juga terus ada berita apa lagi ya untuk RTP motornya tadi untuk RTP motornya tadi si MX nya juga jadi lagi dibawa-bawain mesinnya dicopot semua karena lagi mau dicet sasisnya gak tau dicet warna apa kita tunggu aja ntar dari kalo udah jadinya aja ya terus rencana besok juga pengen Dino kalo sempet gue besok kesana juga tapi gak tau soalnya anak gue ada apa lomba cheerleader pagi sampe siang kalo keburu ke Dino kita ke Dino guys terus ada progress apalagi oh MX tadi gue tanya itu si yang FFA keburu gak buat IDW IDC seri 2 seri 3 ini katanya sih belum keburu buat yang Juli mungkin buat naik seri kali ya sayang ya padahal maksudnya harusnya ada poin sih tadi gue bilang ebon pake FFA empatak 3,5 sepa pinjem sewa-sewa dulu supaya ada poin nih bisa diatur lah itu nanti jadi kayaknya sekian dulu deh informasi yang bisa gue kasih kurang lebihnya nanti mungkin besok kalo ada next video konten ya oke guys terimakasih yang udah nonton semoga kalian sukses dan sehat-sehat semuanya Assalamualaikum ya lukis dan ketika sehat ke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!